Halo sedelur, kembali lagi di channel Ngapak Treni Ngapak Treni, Ngapak Treni Masa Apini Halo sedelur, kurang after rasanya ya bila kita bicara mengenai dunia peternakan ayam tanpa membahas mengenai aneka jenis ayam betelur bisa kita katakan bahwa ayam betelur merupakan ayam yang sudah terseleksi sehingga mampu menghasilkan telur yang berkualitas dalam jumlah banyak sebagian dari kamu mungkin ada yang bertanya apa beda ayam ini dengan ayam kampung? bukankah ayam kampung juga menghasilkan telur? betul betul sekali ayam kampung dan berbagai jenis ayam lainnya memang menghasilkan telur tapi kualitas dan kuantitasnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar keberadaan ayam yang secara spesifik mampu memproduksi telur yang banyak dan bagus teramat dibutuhkan untuk memasuk deman aneka industri dari makanan sampai kesehatan di pasaran sendiri sampai sekarang terdapat berbagai hibrida ayam penghasil telur berikut ini beberapa jenis ayam betelur yang paling populer di ternakan terutama di Indonesia seperti apa jenis-jenisnya? simak videonya sampai selesai ayam ancona ayam petelur kecil ini berasal dari Italia namun kini lebih umum di Jumbai di wilayah Inggris dan Amerika Serikat ayam ancona ini memiliki ciri-ciri fisik dari segi warna ancona terlihat mirip dengan Plymouth Rock namun dengan ukuran yang tidak lebih dari setengahnya kemudian karakternya bukan varietas yang cocok menjadi hewan peliharaan yang jinak karena cenderung gelisah, waspada, dan cukup lincah lalu produktivitasnya ayam ancona ini sekitar 200 telur per tahun dengan warna putih dan ukuran yang kecil ayam barnefelder persilangan antara landrace Belanda dan unggas hutan Asia menghasilkan barnefelder yang asli ke Belanda dan populer atas bulunya yang mengkilap ayam ini memiliki ciri-ciri fisik sebagian besar bulu-bulunya berwarna hitam dengan ujung berwarna coklat kemudian karakternya bukan penerbang yang baik dan cocok dipelihara di area kebun lalu produktivitasnya ayam ini sekitar 200 telur per tahun dengan ukuran kecil hingga sedang dan berwarna coklat muda ayam hambek ayam petelur hambek ini berasal dari Jerman dan termasuk ras ayam yang paling menarik ayam ini memiliki ciri-ciri fisik warnanya menyerupai dalmatian dengan bulu hitam bercara kutih ada pula hambek dengan variasi warna lainnya yaitu hitam dengan ujung bulu berwarna emas kemudian karakternya membutuhkan ruang yang luas untuk perkeliaran karena cenderung agresif pada ruang yang kecil lalu produktivitasnya sekitar 200 telur per tahun berukuran kecil hingga sedang dengan cangkang putih mengkilap ayam maran sebagai salah satu ayam yang dibelihara dengan tujuan ganda maran dapat menjadi petelur atau pedaging maran dapat menjadi bahan pangan yang berkualitas dan dikenal atas telurnya yang berwarna coklat gelap ayam ini memiliki ciri-ciri fisik mirip dengan pelimat roh sebagian besar maran berwarna abu-abu gelap dengan corak putih bergaris kemudian karakternya tipikal induk ayam yang lembut dan tidak membutuhkan ruang yang luas untuk menjelajah namun maran tidak begitu jina dan bukan teman bermain yang ideal lalu produktivitasnya ayam maran ini sekitar 200 telur setahun dengan warna telur coklat tua yang mencolok dan berukuran sedang ayam boof or pinkton terlihat memukau dengan warna kemasan ayam ini yang berasal dari ken jadi favorit para pemelihara ayam ayam ini memiliki ciri-ciri fisik berbulu teban dengan warna kuning kemasan kemudian karakternya termasuk keras yang jina dan cocok menjadi hewan peliharaan ayam ini juga dapat berinteraksi dengan manusia dan dapat dilatih untuk makan dari tangan kamu lalu produktivitasnya sekitar 180 butir per tahun dan cenderung ingin mengerami telur selama musim panas ayam easter egger petelur pascah meski termasuk jenis hibrida petelur pascah perlu mendapat perhatian khusus atas sifatnya yang serba ingin tahu dan cerdas mereka juga populer karena menghasilkan telur dengan lapisan biru ayam ini memiliki ciri-ciri fisik memiliki variasi warna bulu yang beragam cenderung coklat dengan corak warna lain yang tampak artistik kemudian karakter ramah dengan spektrum temperamen yang luas namun cenderung bersikap canggung dan kerap menjaga jarak lalu produktivitasnya sekitar 250 telur per tahun dengan ukuran sedang hingga besar telurnya berwarna biru kehijauan hingga biru muda yang cerah nah itulah tadi ya setelur beberapa jenis ayam petelur yang berkategori unggulan secara umum bisa kita katakan bahwa tiap jenis ayam yang disebut tadi menawarkan kualifikasi yang berbeda-beda bagi kamu yang ingin memulai usaha peternakan ayam atau ingin meningkatkan kualitas usaha yang sudah ada gunakan informasi tadi dengan sesuai dengan kebutuhan terima kasih sudah berkenan menonton video ini sampai selesai buat yang baru bergabung jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar nanti kamu mendapatkan notifikasi wawasan-wawasan terbaru dari channel ini jangan lupa klik tombol like jika kamu suka dengan video ini dan share jika video ini berasa bermanfaat untuk kamu semua sampai jumpa lagi di video yang lain sub indo by broth3rmax